Gak usah ada virus corona, karena tempat yang di sekolah gitu-gitu, kalau menurut dokter juga Kalau laki-laki sakit, mendingan yang masuk sekolah dulu, kalau buat yang anak-anak kan, laku masih balita ya Mas, kabarnya juga anak yang pertama lagi sakit juga? Enggak, itu sakitnya dua bulan lalu Sakitnya dua bulan lalu Kalau belum tahu sakit apa dan kenapa akhirnya memilih Sini mas Apa namanya, anakku ada dua, mereka dua bulan lalu, mereka kena, apa nih, sakitnya flu gitu-gitulah Kalau kata dokter, saat itu memang lagi ada virus saat itu yang menyerang anak-anak kecil Yang memang suhunya sampai tinggi, sampai 39-40 gitu kan Dan kebetulan waktu itu juga anaknya Tia Ariasnya juga sama tuh saat itu Sampai dia malah di rumah sakit tuh gitu kan Dia juga panik gimana caranya, dia malah gak di rumah, dia di rumah sakit aja Jadi yang penting diurusin sama suster sama dokter yang ada di sana Merawat sama dokter yang ada di sana Nah kalau saat itu kebetulan anak-anakku dirawat di rumah gitu saat itu Sama apa namanya, dua-duanya di rumah, kita gak rawat di rumah sakit Terus juga apa namanya Cuma waktu itu bingung karena aku sama istri itu kan lagi jalan ada setiap sinetron Jadi bener-bener waktu itu dari pagi sampai ke tengah malam lebih itu kita gak ada di rumah Tapi ada orang yang jaga di rumah lama Dan mereka ada sembuh dari sebelah lalu Karena menurut dokter waktu itu masih bisa dirawat di rumah gitu Terus memang waktu itu coba dicek kalau nanti gak sembuh dalam waktu Waktu itu kan dari diopatikasi mau gak salah 4-5 hari Kalau sampai hari ke-7 gak sembuh harus dirawat ya Tapi alhamdulillahnya dua-duanya waktu itu gak sampai satu minggu udah baru sembuh Mas, itu memang penyakitnya memang bawaan atau gimana mas? Untuk pernafasan itu sendiri? Memang anak kecil, memang flu anak kecil Jadi memang kalau anak kecil itu memang di setahun dua tahun ini Kalau menurut dokter memang ada beberapa virus-virus yang buat anak kecil Sekarang lebih, demamnya tinggi gitu Tapi gak wakir dengan adanya virus corona Jadi lebih protektif lagi Lebih protektif, sama aja sih sama aja Karena dari sebelum ada corona pun juga kita menjaga juga buat anak Karena riwayat anak yang pertama, kalau demam tinggi kejang Kalau kata dokter, karena adanya juga cowok Kalau anak cowok itu lebih gampang kejang Jadi kalau panas tinggi lebih gampang kejang Jadi tolong dijaga dua-duanya jangan sampai demam tinggi Dan itu sempat mengalami sudah beberapa kali mas kejang Kalau misalnya panas gitu sendiri? Anak yang pertama dua kali Tapi itu dirawat yang 4 tahun lalu, 3 tahun lalu sama 2 tahun lalu Kalau yang kedua, anak Mas, yang pertama juga sudah semolah kan? Yang pertama juga sempat dilibur Nah kemarin sempat dikabarin sama dengitan Ini gimana ya aku, dua lo anak-anak sekolah apa enggak ya gitu kan Nanti deh coba kita pikirin dulu Coba ngobrol sama temen-temen orang tua muridnya Sama mungkin bisa hubungi sekolahnya gitu Karena dari sekolahnya sudah ngeliburin duluan Tapi emang aku rasa sih mungkin harus diliburin dulu ya Tempat-tempat yang banyak kena kecil Gak usah ada virus corona Karena tempat yang di sekolah gitu-gitu Kalau menurut dokter juga Kalau anaknya lagi sakit, sebenarnya kan jangan masuk sekolah dulu Belum buat yang anak-anak kan Karena aku masih badita ya Bicara-bicara mereka tulang menelornya tinggi sekali gitu Sampai sekarang masih libur? Masih libur, hari kedua ini masih libur Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!